Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman. Jadi sahabat JR, hari ini kita akan berbagi mengenai tentang budidaya tanaman pohon anggur. Jadi mari kita ikuti bersama, salam petani miliarder. Sampai jumpa. Dan kali ini kita sejenak menyaksikan buah anggur yang sedang bergelantungan, sedang masak-masak aranumnya. Jadi ini salah satu jenis yang sangat luar biasa, bahkan menjadi idola di kalangan pecinta tanaman anggur. Jadi sahabat JR, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita yang SMS ke WhatsApp kami menanyakan pupuk apa yang kita gunakan supaya pohon anggur bisa berbuah seperti yang kita lihat bersama. Sahabat JR, berbicara soal pohon anggur, sebenarnya kalau kita berbicara soal pupuk, itu termasuk salah satu pendukung di saat kita melakukan perawatan suatu tanaman. Jadi tidak mesti harus pohon anggur. Semua tanaman juga harus didukung dengan pupuk supaya dia tumbuh tubur. Namun sahabat JR, ketika kita ingin menanam suatu tanaman, baik itu tanaman anggur ataupun tanaman yang lain. Jadi ada lima poin penting yang mesti kita perhatikan di saat kita melakukan budidaya suatu tanaman, agar supaya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh secara subur dan berbuah secara maksimal. Jadi inilah lima poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama sahabat JR, pilihlah bibit yang berkualitas. Kalau bibit yang berkualitas yang kita tanam, maka pohonnya juga akan tumbuh secara subur dan berbuah secara maksimal. Karena pada dasarnya bibit yang kita pilih adalah bibit yang berkualitas. Jadi kalau berbicara soal bibit anggur, karena yang kita tanam adalah pohon anggur impor di negara kita, seperti yang kita lihat hari ini. Jadi supaya kita bisa mendapatkan bibit yang berkualitas untuk kita tanam pohon anggur impor, sebaiknya kita pilih bibit yang hasil daripada grafting ataupun hasil daripada penyambungan. Kemudian sahabat JR, poin yang kedua yaitu media tanam. Jadi kita mesti mempersiapkan media tanam yang berkualitas. Jadi mengenai cara membuat media tanam, sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Nah, jadi sedikit banyaknya mengenai media tanam, di saat kita buat, harus kita lakukan pemupukan dasar. Baik kita gunakan pupuk organik ataupun pupuk non-organik. Namun kita mesti melakukan pemupukan dasar di saat kita membuat media tanam. Jadi poin selanjutnya sahabat JR, yaitu mengenai perawatan secara maksimal. Jadi berbicara soal pohon anggur, di saat kita melakukan penanaman ataupun di saat kita melakukan budidaya, baik skala hobi maupun skala kebun, namun kita mesti melakukan perawatan secara maksimal. Kalau kita tidak melakukan perawatan secara maksimal, otomatis di saat pembuahan pun juga kurang maksimal. Dan selanjutnya sahabat JR, ini adalah bagian pertanyaan yang sering sekali masuk ke WhatsApp kami, yaitu mengenai pupuk apa yang kami gunakan pada pohon anggur, sehingga pohon anggur yang kami tanam bisa berbuah demikian rupa. Jadi sahabat JR, kami lebih mengandalkan pupuk anggur, itu pupuk organik. Bahkan pupuk organik itu pun sering kami membuat sendiri secara fermentasi. Jadi mengenai pupuk buatan sendiri, juga sudah pernah kita buat video sebelumnya, itu ada dua video, bahkan lebih dari dua video yang sudah kita buat mengenai tata cara membuat pupuk organik untuk tanaman anggur. Namun pupuk yang non-organik juga kami aplikasikan, akan tetapi kami lebih mengandalkan pupuk organik. Jadi mengenai pupuk pembuahan, itu bisa Anda gunakan diantaranya MKP, Karate Boroni, ataupun KNL 3 Putih. Nah, jadi untuk pembuahan cukup tiga pupuk saja Anda gunakan. Dan itu tergantung juga pilihan Anda. Mau melakukan pemupukan secara organik juga bisa, bahkan lebih bagus. Jadi itu tergantung pilihan Anda. Jadi selanjutnya sahabat CR, yang tak kalah penting yaitu trik pemangkasan di saat program pembuahan. Jadi berbicara soal pohon anggur, di saat kita lakukan program pembuahan, kita mesti memangkas di bud-bud tertentu dan tergantung jenis tertentu. Jadi ada kalah beda jenis, beda penanganan, di saat kita lakukan pemangkasan. Oke sahabat CR, itulah beberapa poin penting dalam melakukan budidaya tanaman anggur. Dan ini adalah sumber informasi daripada senior-senior kita yang sudah kami pelajari dan kami terapkan. Sehingga hasil hari ini sesuai dengan yang kita saksikan bersama. Dan kami mencoba membagikan informasi ini buat teman-teman, baik yang mau memulai ataupun yang sudah melakukan budidaya tanaman anggur. Jadi mari sahabat CR, sama-sama kita budidaya tanaman anggur. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani miliader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.